Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammad al-maduh wa shul la nabiya bada' amma bada' Hadirin Bapak Ibu, pengurus takmir, masjid, dakwah, imkan kalor mati Juga imam sholat subuh yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah Pagi hari ini meskipun dijadwal saya kres Di waktu jauh yang sama pagi hari ini saya sebenarnya isi di kantor BBM Di kantor BBM itu ada kajian rutin Saya kebetulan satu bulan sekali mengisi di sana dengan kitab Tori Kotor Jamia atau di kalangan NU disebut kitab unik Sebenarnya jamnya sama, harinya sama Subuh hari ini Saya masih condong dengan masjid saya sendiri Jadi saya lebih mengutamakan kebraun yang di BBM sekarang digantikan oleh Profesor Safiq Muni Selalu ganti hati hati saya Bapak Ibu ikat lho mati Memang urusan rokok itu dilimati Sampai saat ini khususnya saya Saya sering di teror, sering di WA Menjelaki-jelakan saya Karena saya adalah pemateri tunggal masalah rokok di BBM Karena kuron ini sering menyampaikan kebang rokok Di luar daerah juga sering Maka saya sering dicamp Di gedingi Tapi itu karena sudah menjadi tujuan Amar makruf menai muka Bagaimanapun harus saya sampaikan Nah Bapak Ibu yang saya hormati Pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2010 Itu Majelis Terje pusat Bekerja sama dengan wilayah-wilayah di Jember Itu sudah memutuskan Bahwasannya rokok itu Hukumnya Allah Bukan makruf lagi Lima tahun kebelahan Memang Muhammadiyah menghukumnya rokok makruf Tentunya ada alasan Yang pertama Tahun 1990 Muhammadiyah menghukumnya rokok itu Nubah Mau kerokok ya oleh dan rokok ya rokok itu nubah Kenapa? Karena Tembakoh sendiri tidak Nubah 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 Makanya Muhammadiyah era 90-an Menghukumnya rokok itu nubah Selan perjalanan waktu Kerjasama dengan Doster Termasuk WHO Maka Didapati Bahwasannya Tembakoh Kalau Dibakar Itu mengandung racun Nikotin Nah racun keken ini Menurut Muhammadiyah Membahayakan Hukum manusia Itu baru muncul Hukum rokok itu makruf Termasuk Pak Malik Fadjar Yang beliau Ngebes Terolongan Ngebes rokok Seketika itu Langsung Dia Tidak 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 Kehidupan Yang Tidak 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 perjalanan waktu kemudian dari macam-macam bahayanya kemudian tahun 2010 Muhammadiyah menghubungi rokok itu harap tidak makro lagi tapi harap ya mohon maaf kalau ada jamaah yang masih merokok saya hanya menyampaikan hukum-hukum Israel Jawa. Nah apakah yang menjadi alasan Muhammadiyah itu mengharamkan merokok saya ingat Bapak saya buku itu kalau nggak merokok satu jam itu kalau pesan saya pesan anaknya itu ga usah buku jajanokobok kemudian ketika saya sampaikan bahwasannya Muhammadiyah itu mengharamkan merokok Alhamdulillah ketika itu juga beliau berhenti merokok kalau setengah-setengah apa atau dikurangi itu tetap jadi kalau niat pengurus ikhlas wis yakin ga merokok bisa Allah bisa nah para hadirin apa alasan Muhammadiyah mengharamkan merokok satu satu karena merokok itu Al-Hobahis Muhammadiyah mengatakan pertama merokok itu Al-Hobahis apa Al-Hobahis itu Adalahnya Najis semua yang dikatakan Homer itu Najis rokok juga kategori Homer maka rokok dikatakan Al-Hobahis bir Al-Hobahis bir Al-Hobahis bir Al-Hobahis narkoba Al-Hobahis Najis barang yang Najis ketepak jangankan di konsumsi di pekerjaan Jakarta Najis jadi yang pertama rokok itu Al-Hobahis Al-Hobahis itu barang yang Najis itu alasan yang pertama alasan yang kedua rokok itu mengandung Al-Muntahna menjuruskan kebinasaan jadi rokok ini jadi rokok ini sehingga binasa itu mulanya rokok saya ini sedikit slogan itu usulan Muhammadiyah hasil utama rokok membunuh bukan rokok kanker apa itu sekarang tidak rokok membunuhmu itu usulan dari Muhammadiyah Alhamdulillah diterima di pemerintah jadi sekarang merokokkan slogannya rokok membunuhmu itu adalah karena rokok mengandung Al-Muntahna karena Al-Muntahna itu bisa membinasakan jadi yang biasa rokok itu rokoknya Allah'ai kemudian bisa membinasakan tubuh mulanya ada untuk burung ojol kalau bisa tidak rokok kemudian yang tiga Al-Istar Al-Istar rokok itu mengandung Al-Istar 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 ini rokok yang ini yang adjektif atau orang bisa keandungan jadi rokok itu bisa menggareng ke takdian nah ketakdian itu menurut ilmu medis diharami zat adjektif zat adjektif menurut hukum litik disebut Al-Istar mulai rokok itu garai ketakdian disebut Al-Istar halaman halaman itu alasannya yang ketiga alasannya apa Al-Badiro rokok itu mengandung Jakubadir tapi dibaca kerema mubadir mubadir kenapa wubaran dibahatkan kemudian disat membayangkan Al-Mubadir Al-Istar terima hacer mubadir mengandung dia berarti sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mubadir al-mubadiri Terus yang terakhir, hukum rokok mengatakan karena menyalahi aturan makhluk syariah Menyalahi aturan islam, aturan islam yang mana? Islam itu melindungi manusia, islam itu melindungi akal, islam itu melindungi ekonomi Islam itu melindungi lingkungan, tapi rokok itu benar-benar tidak melindungi semua Tidak melindungi jiwa, tidak melindungi akal, tidak melindungi akal, tidak melindungi lingkungan Jadi menyalahi makhluk syariah Rokok bisa menghadirkan ekonomi Kami, jelopak, roganesanmu, kadang-kadang mau tukur kepek, taruh kepek Bisa sampai selai babi mencelung, itu juga cukup beras Bagaimana seorang keluarga bisa cukup Tiba-tiba dikembangkan rakandu, itu bukan melindungi ekonomi, justru malah penghancur ekonomi Kemudian lingkungan Orang yang tidak merokok, kenek, bune, asapi, ikut bayar Berarti merusak lingkungan Tidak melindungi jiwa, rokok menghancurkan tubuh Berarti tidak melindungi jiwa, padahal Islam sangat melindungi jiwa Jadi pak, kesimpulannya Muhammad yang menghancurkan itu Karena sebab-sebab tadi Pertama, Al-Khubba Ishajiz Yang kedua, Al-Muhtana, membinasakan Yang ketiga, Al-Istan, Al-Istan, kecangguan dan praktek Yang keempat, Al-Badir, rokok itu Badir, Mubadir konser setan Yang kelima, menyalahi Matosid Sakita, menyalahi akuran istri karena adanya lima alasan itu sehingga muhammadiyah tegas mengatakan rokok itu haram kalau sudah marah ibu bapak dicegal dicegal lo haram bagi lakoni, haram bagi lakoni itu merusak dan melanggari selama kemudian 2017 saya dengar lagi di mana Jogja, tempatnya di Bantul, di hotel atau itu saya lupa menghadapkan pesennya lagi bagaimana kalau rokok yang terbuat dari listrik dibakas lagi di sana dari usur kekekeran, dari usur ekonomi, dari usur bikin dibakas lagi sehingga kesimpulannya rokok elektrik itu lebih bahaya daripada rokok biasa jadi rokok elektrik itu lebih bahaya dibanding dengan rokok biasa maka muhammadiyah tetap menghubungi rokok baik rokok konvensional rokok saringan karena keduanya sarang rokok pakai listrik, elektrik, ini juga karang karena unsur ekonomi yang besar karena perayaan yang besar karena berhubungan ganggu lingkungan jadi peribu bapak-bapak rokok punya karang baik rokok elektrik maupun rokok filter semuanya karang bagaimana kalau orang disuruh dokter perokok itu adalah khusus khususnya bapak kalau penyakit bapak ada penyakit bapak kotak harus merokok jepang 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 sudah merokok jepang itu 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 aku itu 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 ini sering ditantau karena belum sampai okler jadi tidak ditantang tapi nanti kalau sampai membangun hikuman sampai mengganggu generasi aktif tanpa karena sudah di kantori oleh polisi saya kira itu barang kalian persilahkan dengan yaitu yang sementara ini belum ada selain tebak Tapi yang untuk rombok elektrik itu ada bahan-bahan tertentu seperti mentol seperti apa, sama bahayanya, karena keluar asam itu yang bikin bahayanya. Nah ada pertanyaan yang persis yang didengar, bagaimana kalau ibu-ibu yusul itu tidak haram, karena tidak terbuka, karena tidak terbuka, ada yang mengatakan makro karena ada unsur ketakian, tapi itu tidak menjadi perusahaan itu. Jadi ibu-ibu tidak ada unsur, merusak ibu, hanya mempakaian gigi, karena itu tidak masalah, sama dengan kak sorgen, itu tidak ada masalah. Jadi ibu-ibu yang yusul itu tidak ada hukum haram, tidak ada hukum haram, mau yusul, mau tidak ada, silakan. Ya, ya, gitu Pak, ya, yang lainnya, ganda, saya kira cukup, kita akhiri dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita semua tetap diberi Allah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.